yang dulunya digunain untuk rumah dinas patah masa kolonial Belanda Halo, perkenalkan nama aku Vino disini saya sebagai manajer area Botry 1934 Coffee & Studio nama Botry 1934 Coffee & Studio diambil dari nama jalan yang terdapat di daerah Surabaya Pusat yang alamannya sendiri adalah jalan Botry nomor 9 Surabaya nama Botry 1934 sendiri diciptakan oleh salah satu honor kita yang bernama Masjo Hadimara nah, Botry termasuk salah satu bagian dari Indis C1931 yang terpusat di Waru Situarjo yang mempunyai 4 cabang di setiap daerahnya yang ada di Banyuwangi, Malang, dan pusatnya ada di Situarjo serta yang di Surabaya sendiri mempunyai nama yaitu Botry 1934 yang ada di jalan Botry nomor 9 Surabaya nah, kenapa nama Botry sendiri pun beda dari Indis C karena kita lebih kental ingin mengusung untuk sejarah bangunan ini sendiri nah, bangunan ini sendiri kan ada di jalan Botry nomor 9 Surabaya yang hanya untuk lima rumah yang ada di sini yang dulunya digunain untuk rumah dinas patah masa kolonial Belanda kenapa sih terciptanya Botry 1934 yang ada di Surabaya? nah, honor sendiri dulunya sudah menciptakan yang ada di Situarjo yaitu Indis C1931 yang merupakan basecamp dari mereka sendiri yang dulunya sebagai content creator yang sering untuk nongkrong sering untuk berkumpul dengan para content creator lainnya honor mendirikan sendiri di Surabaya karena untuk memenuhi kebutuhan teman-temannya yang ada di Surabaya agar untuk jarak untuk ke sejarah dunia tidak terlalu jauh seperti itu untuk suka dukanya adalah kita juga dapat salah satu bangunan cakar budaya yang ada di Surabaya yang masuk dalam tiap bangun yang ada di pemerintah daerah nah, untuk dukanya sendiri juga bangunan sejarah sendiri juga kita sulit untuk meromba sulit untuk meritupasi jadi kita masih mengusung kental apa yang ada di bangunan tersebut nah, selain itu kita berdirinya di waktu masa pandemi yang sempat kita tutup selama satu bulan untuk emang kita bisa buka kembali karena kita juga ikut pemerintah untuk mendorong agar COVID tersebut juga semar rendah Bodri mempunyai sebuah hashtag yang dituliskan kita terkoneksi yaitu Bodri adalah sebagai tempat atau wadah bagi semua komunitas yang emang buat aktivasi seperti event, aktivasi seperti perkumpul nah, contohnya kita seringkali juga berkolaborasi event dengan anak-anak motor anak-anak sepeda, anak-anak komunitas konektor, autografer, lalu juga komunitas musik nah, Bodri sendiri kenapa juga mengambil sebuah tagar yang menemakan kita terkoneksi karena kita di sini dapat berkoneksi dengan satu sama lain tanpa membedakan suku, agama, maupun budaya dan kita di sini juga berkoneksi satu sama lain untuk memajukan bangsa Indonesia di sendiri di Bodri 19 Gampas sendiri mempunyai beragam menu seperti espresso paste, coffee paste, latte, ice blend, tea, tropical dan beragam menu varian makanan, minuman yang kita sediakan di sini nah, signature dari Bodri 19 Gampas sendiri adalah kopi segar yang wajib banget kalian mencoba ketika datang ke Bodri karena itu adalah rekomendasi dari beberapa customer yang memang sudah mencoba langsung di sini karena selain dari rasa dan kesegarannya juga kopi segar juga membuat kita juga fresh ketika kita selesai minumnya Pins yang digunakan untuk house blend dan manual crewnya dari Bodri 19 Gampas itu diambil dari roastery Indizia 19 G1 yang bernama 19 G1 Roaster yang kita gunakan dari dulu sampai hingga sekarang sebagai penunjang menu kopi kita yang ada di Bodri ini nah, Bodri 19 Gampas sendiri mengusung tema klasik kolonial sebagai salah satu daya tarik di Bodri 19 Gampas sendiri kesan-kesan kami sendiri untuk para pikir kopi maupun untuk semua masyarakat Indonesia adanya Bodri 19 Gampas ini yang juga bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan-warisan yang ada di Indonesia dan kita supaya sadar emang makna untuk mencintai sejarah itu seperti apa nah, untuk pesan sendiri semoga sehat selalu dan terus berkembang buat untuk seluruh pecinta kopi yang ada di Indonesia dan pegiat kopi yang ada di Indonesia buat kalian Bodri People yang emang penasaran dengan cerita atau tempat Bodri 19 Gampas itu sendiri silahkan datang aja ke jalan Bodri nomor 9 Surabaya atau bisa cek di IG kita, Bodri 19 Gampas jangan lupa ya untuk mampir kesini dan kita berkoneksi bersama terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih.